Insan Seci kembali memberikan perhatian kepada warga binaan lapas tebing tinggi dengan mengadakan bakti sosial kesehatan. Warga lapas yang menderita penyakit kulit membuat relawan dan tim medis Seci berempati dengan keadaan mereka dan memberikan pengobatan dalam baksos ini. Guna berbagi kasih dengan warga binaan, relawan Seci tebing tinggi mengadakan bakti sosial pengobatan di lapas tebing tinggi beberapa waktu lalu. Sebanyak 94 relawan bersama suka relawan tebing tinggi dan tim medis Seci Medan menghantarkan kepedulian mereka kepada 772 warga binaan di 4 poli, yaitu poli umum, poli kulit, poli THT, dan poli gigi. Jelinan jodoh Seci dengan warga binaan diawali saat relawan menyumbangkan 25 matras untuk warga binaan anak-anak di lapas dan pembangunan Cetya Dharma Agung bagi warga binaan yang beragama Buddha. Selain itu, relawan juga rutin melakukan pembinaan batin setiap minggunya. Selama melakukan kunjungan, relawan melihat warga binaan banyak memiliki masalah kesehatan, terutama kulit. Karena banyaknya penyakit kulit yang diderita warga binaan di sini, maka Kalapas meminta dari yayasan untuk memberikan bantuan pengobatan di lapas kelas 2B tebing tinggi. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Theo Adrianus, mengatakan penyakit kulit yang menjakit warga binaan dikarenakan kelebihan daya tampung lapas yang melebihi kapasitas dan juga kurang tersedianya air bersih. Sebagai informasi bahwa kapasitas lapas tebing tinggi ini hanya berjumlah 451 orang. Sementara pada hari ini isi lapas berjumlah 1.645 orang. Jadi kan untuk tidur saja mereka berhimpit-himpitan, kekurangan ketersediaan air bersih dan sebagainya, ini juga akan memicu timbulnya atau tumbuhnya jamur yang bisa menyebabkan gangguan pada kulit masing-masing seperti itu. Sebanyak 26 orang tim medis yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis kulit, dokter spesialis THT, dokter spesialis kejiwaan, dokter gigi beserta 7 orang apotekar dan 8 orang perawat memberikan pelayanan kepada warga binaan. Tim medis juga memberikan penjelasan bagaimana cara pencegahan penyakit yang mereka alami. Sekaligus tata cara pemakaian obat dengan harapan dapat mengurangi sakit yang mereka derita. Di sini yang dari kita obati tadi yang paling banyak itu skabies. Skabies ini memang kan banyak, sering di tempat-tempat yang asrama, tempat-tempat yang agak ramai. Dan mereka harus diobati serentak semua. Kalau enggak, nanti kalau satu yang diobati yang lain enggak, menular lagi. Jadi dia bulat balik, enggak sembuh. Warga binaan pun merasa bersyukur. Dengan adanya kegiatan baksus kesehatan ini, dapat memberi harapan kesembuhan bagi mereka. Salah satu warga binaan Daniel Harahab yang menerima pengobatan kulit dan THT sangat terkesan akan kepedulian para relawan seci. Saya bangga dan saya senang dengan pelayanan bagus ini. Dari dokter tadi ada dikasih saran, pencegahan. Disuruh dokter tadi minum obat, dikasih sarannya, mandi bersih-bersih. Itu tadi sarannya dari dokter. Selain baksus kesehatan, relawan seci juga memberikan 1.650 paket perlengkapan mandi seperti pasta gigi, sabun antiseptik, dan pakaian layak pakai kepada warga binaan. Melalui kegiatan ini, diharapkan bukan hanya mengobati penyakit fisik warga binaan, tetapi juga bisa menyentuh batin mereka. Tim Liputan, Censan Mei, Tebing Tinggi.